Sempat menjadi bahan perbincangan, Wanda Hara akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Seusai mengenakan cadar di acara kajian Ustaz Hanan Attaki, Nagita Slavina sebagai teman dari Wanda Hara juga ikut terlibat. Selebritas tanah air seperti Nikita Mirzani juga ikut berkomentar. Sempat mengkritik Nagita yang dianggap memaklumi temannya itu mengenakan cadar bak wanita. Nikita Mirzani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh fashion stylist itu sudah keterlaluan terlebih ia mengenakan cadar di acara keagamaan, namun akhirnya, Wanda mengunggah sebuah video singkat yang berisikan permintaan maaf kepada publik melalui akun Instagram pribadinya, dalam kesempatan itu juga, fashion stylist dan wanita yang kerap disapa gigi itu akhirnya melakukan sambungan video call kepada Nikita. Nikita Mirzani meminta netizen tidak perlu memperpanjang permasalahan Wanda yang sudah mengakui kesalahannya, unggahan itu pun dibagikan ulang oleh wanita yang kerap disapa gigi dengan harapan Wanda Hara bisa mendapatkan hidayah. Diketahui beberapa waktu lalu, Wanda Hara kedapatan menggunakan hijab serta cadar di acara kajian Ustaz Hanan Attaki pada Sabtu, 20 Juli 2024. Pada acara tersebut, baik Ustaz Hanan Attaki dan panitia penyelenggara acara tidak ada yang mengetahui sosok dibalik cadar tersebut, seperti yang diketahui fashion stylist itu merupakan seorang laki-laki, meski memang kesehariannya selalu menggunakan pakaian wanita. Terima kasih telah menonton!